Kementerian BUMN bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama atau NU, membuat jaringan pangan untuk menghadapi harga pangan yang tidak menentu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan para ahli di BUMN juga bakal dilibatkan untuk pemasaran, perbaikan produk, hingga digitalisasi. Kerjasama Kementerian BUMN dengan Nahdlatul Ulama ditandatangani di acara puncak peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama 99 yang digelar di pondok pesantren Sayihona, Muhammad Holil, Bangkalan, Jawa Timur. Jaringan pangan melalui badan usaha milik Nahdlatul Ulama akan melibatkan sedikitnya 130 PCNU se-Indonesia. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan kerjasama ini akan menghasilkan ribuan wira santri yang akan membantu memperkuat perekonomian masyarakat. Langkah awal yang bisa kita segera dorong bagaimana kita membuat juga jaringan pangan yang hari ini kita tahu harga pangan ini lagi gonjang-ganjing. Nah mungkin dengan kerjasama nanti jaringan pangan di mana kebetulan kami BUMN juga memproduksi gula, daging, kelapa sawit, dan lain-lain. Ini bisa menjadikan juga pembalans daripada situasi, daripada komoditas yang sedang akan terus naik di tahun ini. Setelah naik akan terus standarisasinya tinggi sampai...